kenapa lu pilih mustang diantara ada spider disini? sebenernya emang gua suka mustang dari dulu sih John ini bener-bener kayak di bali ya rumah lu ya? eh? kayak di bali ya? bali ya? punya mobil mahal tuh umur berapa John? di bawah 30 lah akhirnya kita sampe juga nih di daerah bintaro kayaknya nih sepertinya ya alright selamat datang lagi di konten pencet bell mereka bilang gua siapa lu halo lu halo lu halo kita akan menggeledah seorang kawan gua yang mempunyai koleksi gokil-gokil juga John gak kalah sama koleksi-koleksi yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya dan sekarang gua sudah ada di depan rumah Sultan Bintaro ini ya sayangannya Pak Haji Andre oke kita pencet dulu belain wih bel orang kaya nih John ya ada kameranya kita dadada dulu Boy yuk Boy yuk ini ada telponnya tuh gimana sih? oh iya John keren juga ini bel bisa dibawa kabur cuy ini bel mana nih Boy? siap John ini dia nih bisa Boy gimana John? Sultan Bintaro jauh-jauh ke kampung nih keren banget nih rumah lu asli ini estetik sekali ya kayak pabrik John ya eh anjir ini kaya di pinterest pinterest John ini bisa dibawa kabur nih? bisa John bisa serius? iya boleh bawa kabur nih bawa pulang gitu udah gak jadi syuting ini apa nih konsepnya dari sini? biasa John biar kita bisa ngerekam-ngerekam siapa yang disini oke 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 ini sekarang kita sudah ada di rumah Boy Pablo yang nama palsu tuh ya? nama asli John nama asli boong nama panggung nama tenar Boy Pablo gue boleh geledah ini gak? silahkan 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 selamat datang John di garasi gue wish keren banget ini garasi idaman para wanita para pria maksudnya? para pria dong gogeek langsung disambut sama mobil-mobil yang sangat-sangat mempunyai investasi ini boleh gue sentuh gak nih John? boleh dong abis ini dilap ya? boleh abis ini dilap ini baru sebagian mobil ya? enggak John ini kan banyak mobil titipan juga mobil titipan iya banyak ini ada spider ya? spider 2 biji 718 iya dia GT engine sama nih ya? sama-sama persis beda warna beda tahun dia option lebih banyak aja yang mana yang lebih banyak option? yang ini dia spider package jadi dia two tone dalamnya two tone ini atapnya merah kalau ini yang basic aja lu punya targa kan? ada targa udah laku ya? laku yang biru kemarin sempet kasus tuh bukan mobil ya? bukan eh mobil eh bukan bukan John bukan beda-beda itu dulu ya dulu? oh dulu iya dulu tangan pertama? kedua lah tangan kedua sekarang mobilnya sudah dimiliki sama tidak ada tidak ada nanti akan dilelang mungkin ya? iya mungkin salah betul ini apa nih John? Elanor bukan sini? bukan bukan ini tahun 69 Mustang mustang 69 oh ini punya si John Wick ya? iya John Wick John Wick tapi yang unik dari mustang ini ya? ini asli John? asli asli bukan bikinan? bukan asli yang unik lu pakein roti foam roti foam apa sih ini? gua lupa tipenya ya tapi kita modifnya ala-ala restomode aja iya agak-agak beda dari jalurnya? iya biasanya orang bikin bikin original lagi tapi kita bikin kenapa? pengen berbeda aja bosen aja cuma ini mobil agak ini ya John ya? agak susah di bawahnya ya? bukan agak susah John mustang emang gak enak gak enak kayak kakinya kan dia masih per daun jadi bawahnya berasa banget mobil tuanya gitu John kenapa lu pilih mustang diantara ada spider di sini? sebenernya emang gua suka mustang dari dulu sih John jadi emang harus ada sih harus itu wishlist dari dulu ya? iya betul apa aja John yang udah dirubah nih? kayak kaki sih ubah semua terus chat juga ubah chatnya tadi warna apa? tadinya warnanya ini juga cuma udah jelek jadi repaint iya kita repaint lagi terus sama mesin di otak atik aja sih udah stage berapa nih? naik gak? enggak sih big block aja standard big block aja oke yang gua lihat tadi ini udah LED ya? iya bisa juga ya diganti LED ya? bisa 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 oh gak cepet-cepet mati? setau gua kalo mobil-mobil lama gitu diganti LED malah cepet dikit-dikit mati kalo mati digini jalan jalan dulu kalo misi pengen sini gini juga gak deh gak bisa goyang pake airsus nih ya iya pake airsus airsus manual airsus air lift air lift dia manual tapi kan? manual mana-mana manual cuma ini John yang mahal sekali nih Porsche ya? enggak 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 lah John wuuuuh antik aja John dalamnya yang ini merah yang ini hitam yang ini hitam all black interiornya iya betul gokil soft top nih ya soft top dia bukanya manual nih John oh dia bukanya manual? manual susah gak? lumayan susah sih PR ya lu emang identik sama Porsche ya? iya sebetulan sih ya kenapa? lu suka Porsche itu kenapa John? Porsche itu gimana ya mobilnya reliable sih jadi mobil dipake hari-hari itu masih enak iya mobil juga jarang rusak terus harga iya jarang rusak serius? dibanding maintenance nya dibanding Ferrari dibanding Lambo itu paling paling gampang paling low cost itu Porsche Porsche kalau misalkan kita beli Porsche second gitu ya let's say tahun 2013 apa aja yang harus dilakuin dulu pertama-tama? sebenernya macem-macem sih John Porsche yang mana dulu nih ya let's say boxer lah sebenernya sih asal mobil yang gak pernah tabrakan gak pernah kena banjir sih aman John paling rusak-rusak dikit apa ya gearbox kayak kaki paling gitu simple-simple sih John sebenernya kalau Porsche itu kelemahannya apa menurut lu? jarang jarang Porsche ya? jarang makanya gue suka Porsche John jadi kalau gue simpen lah agak lama 4 bulan-5 bulan tuh gak ngerong-ngerong juga mobilnya waktu itu Ferrari lu juga ada kan? iya ada ada kan? Ferrari apa tuh ya dulu ya? 430 430 gokil ya tapi mobil yang bener-bener lu pake yang mana? itu John on John Fortuner mau cari duit itu tuh Fortuner mobil tempur ya? iya mobil tempur itu jadi lu yang pun punya mobil mewah ngeliat orang pake Fortuner tetep menghargai? tetep dong tetep ya respect ya? ada Alphard juga tadi gue liat Alphard Alphardnya juga emang dia suka yang aneh-aneh John dia Alphardnya yang itu ya? belap-belap CBU ya? CBU terus juga ini di depan di parkir C36 gue kira awalnya C63 kan? enggak lebih tua lagi ya lebih lebih rare lagi ya? lebih tua lagi tahun 94 94 94 AMG ya kan? terus juga tadi gue liat tempat duduknya di nomor 2 tuh kayak semi Captain City ya? iya jadi 2 plus 2 2 plus 2 ya bekas mobil apa nih dulu? bekasnya mobil apa lagi John? enggak ada lagi John ini aja John yang ada yang enggak ada di sini mungkin? ada di Instagram paling ya Instagram enak gue juga misalnya mobil di Instagram mobil gue iya mana mobil lu? ada di Instagram kan jualan John kita consign tapi kan orang jualan enggak mungkin enggak keluar moda lah cuy ya rumah lu aja bener-bener pinteres banget ini kan? keren banget ada sepeda juga ini kantor lu John? iya John ini kantornya John kantor kecil-kecil tipis dah gue mau liatnya sih ke dalam? boleh 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 ya? kita ngobrol-ngobrol kali ya? ngobrol-ngobrol di dalam kayaknya lebih seru nih John wah gokil nih John ini bener-bener kayak di Bali rumah lu ya? kayak di Bali ya? Bali ya gokil gokil canggul canggul banget canggul vibes ini gue langsung mau berenang nih kan? ini rumah? rumah plus kantor iya ini lapangan golf ya? lapangan golf lapangan bola John? lapangan bola bener juga bisa mini soccer konsepnya apa nih John rumah nih John? industrial aja sih John ini industrial? industrial sih ada kolam berenangnya enak nih kayaknya kita ngobrol-ngobrol disini ya? ayo boleh ada gyms gitu ya John iya ini ruang tamu kayaknya gedean halaman iya gedean halaman belakangnya daripada rumahnya sih rumahnya sih kecil aja John gokil tapi John nah gini John jadi gue bikin konsepnya emang gue bikin homie sengaja jadi biar anak-anak gue betah di rumah anak lu berapa sih? dua mau nambah lagi? enggak John cukup lah dua aja enak ya ini bener-bener enak nih rumah gak usah pergi kemana-mana lagi ya? iya biar gak banyak liburan John bener-bener bener-bener gak juga sih ini di atas ada lapangan futsal ya? ini di atas ada lapangan panjat tebing iya kan? ini kolam berenang ini lapangan golf wah emang riche rich amin amin didoain ya waduh gokil 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 ya udah kita kesitu aja dong nanti kita ambil duduk minum minum ayo let's go gue salut sih ini John ya tukang jual mobil doang ya bisa beli rumah super mewah seperti ini ampun John berarti lu memang udah anak orang kaya John ya? enggak John eh? enggak John ini kan banyak yang mungkin ah lu bang mungkin apa namanya privilege tuh lahir dari apa namanya keluarga udah mampu gitu bener gak sih? enggak John masa sih? iya betul mobil pertama lu apa dulu? pertama ya yang beli pake duit sendiri nih ya? dari bokap deh? pernah dibeli mobil gak? pernah dulu ada 39 ada Audi ada berarti udah lumayan dong ya cuman dia bayarin DP nya kita selalu nyicil sendiri cari duit masa sih? umur berapa tuh? 22-23 lah 22-23 E39 tuh dulu? enggak E39 pas SMA sih SMA itu dibeliin kan? dibeliin ah bisa aja lah John maksudnya gak dari nol banget gitu ya mobil mobil yang bener-bener lu banget dua mobil deh maksudnya yang gua suka banget gua nyesel udah kejual gitu GT2 sih John GT2? iya dia Porsche 996 tahun 2003 GT2 oke kenapa? karena kemungkinan cuman gua yang punya di Indo yang kilometernya paling kecil itu kilometer 2000 John serius? tiga ya tangan keberapa lu? tangan kedua tangan kedua tangan pertama ya temen gue oke nah itu gua lumayan susah karena tiba-tiba begitu gua jual di luar tuh harganya meroket langsung 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 gila iya itu demun banget gokil ya GT2 ada GT2 sekarang udah gak kebeli berarti ya ibaratnya rugi ya iya iya pasti rugi gak bisa jual lagi bener kalau lu buat pake mungkin gak apa-apa ya gak apa-apa terus apa lagi? M3 kali ya M3 tua ya M3 yang 89 tuh bukan bukan M3 tahun 99 eh 98 98 ya kenapa? Labrio cuma satu di Indo wah itu lu punya? punya yang warna putih bukan sih? merah oh merah M3 kan itu lu nyesel lu jual ya? nyesel juga website gitu kan cari juga sih hunting juga sendiri ada emang? ada kayak website yang tiga huruf itu ada website 32 apa nih? WLX ada 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 kadang-kadang kalo udah disitu udah susah udah susah kan karena kalo ada mobil yang kita pengen disitu kan banyak yang nyerbu pasti kan bener ya kita nyari-nyari nya ya nyari-nyari nya mesti ke temen-temen mulut kemurut ke daerah-daerah ini mobil semua Johnnya gak ada motor ya gue liat deh udah gak ada dulu pernah main motor? ya dulu banget tapi bukan gue sih kakak gue tapi oh kenapa lu gak suka naik motor? pernah jatuh aja sih John parah jatuhnya parah jadi udah eh mana gak ada mungkinnya nih? udah lama John udah lama jatuh jatuh motor apa tuh? dulu ada Ducati John dulu udah lama banget tapi waktu SMP ya gue SMP SMP udah naik Ducati John ini kan pelan-pelan nih kan SMP udah naik Ducati kakak-kakak pinjem pinjem kakak ya kan kakak lu juga kan pinjem pinjem berarti lu memang sehari-hari gini Johnnya tunggu orang beli mobil iya telepon-telepon aja sih telepon-telepon itu enak banget berarti ya? ya gak juga sih John gak juga sih susah juga sih John susah juga sih John ya kalo mungkin orang-orang ngertinya enak gitu susahnya gimana? karena kan kita jual mobil yang mobil hobi gak semua orang mau beli gitu mungkin gak kayak jual orang Alphard banyak orang yang mau kan iya kayak kacang goreng gitu ya kita kan jual mobil yang limited yang jarang yang marketnya sedikit gitu gitu sedikit gampang juga iya paling susah pernah jual mobil apa? bukan paling susah sih John paling lama mungkin paling lama kali ya kalo dibilang lama sih ee karena kita lama bangun kayak mustang tuh dulu sebelum gue punya mustang ini ada mustang 66 yang dibeli bilar itu lama itu gue yang ngomporin cuy gue yang ngomporin harusnya gue cari cuan sendiri nih gue yang dapet bagi dua dong aduh aduh nah itu lama tuh John itu hampir dua tahun John iya itu repain juga kan? warna aslinya itu cuman banyak karatan banyaknya jadi gue rapiin lagi restore lagi restore itu ada ini gak sih? ada rulesnya gak sih? enggak sih John kalo lo liat kurangnya apa ya lo rapiin disitu oh misalnya rapin kayak kakinya gak apa-apa sebenernya kayak lucet ulang itu gak apa-apa sebenernya gak apa-apa sih gak ada pakemnya gitu ya gak ada kadang-kadang ada orang kan ah catnya biarin aja original berbarat-barat ya gitu mungkin kalo mau mobil tahun-tahun tahun baru kayak begini-begini mungkin iya mendingan original cuman kalo mobil tahun mustang tua begitu kan susah jadinya original pasti udah karatan semua iya udah kemakan umur juga ya kan bener juga mungkin yang diganti interiornya jangan diganti gitu kali ya kalaupun diganti bikin yang kayak original ya iya kayak gitu back to original kali ya iya back to original oke kalo velg gak apa-apa velg gak apa-apa sih velg kayak kaki tuh dimasukin air sus gak apa tuh ya gak apa-apa sih masih gak masalah sih orang malah seneng atau turun nah itu gak tau ya kalo sebenernya kalo mobil klasik orang banyakan empuris pengennya se-original mungkin iya cuman kalo ini kan karena gue bosen aja bikin original lagi kan ada juga soalnya yang punya original iya bikinnya beda oh sebenernya ya udah lah ya gak apa-apa juga ya gak apa-apa juga karena kan banyak pakar-pakar otomotif yang woy lu jangan modifnya begini begini ini mobil harusnya begini begini banyak juga kan iya kan anak-anak mobil lu kayak gitu kan itu tuh sebenernya selera sih John iya terserah beda sih kan kan ya orang mau bikin gimana gimana terserah dia kalo dia nyaman ya lanjut gitu ya tapi lu dulu punya mobil mahal tuh umur berapa John pertama kali dibawah 30 lah dibawah 30 sekarang berapa sekarang 30 menengah berarti dibawah 30 dibawah 30 dibawah 30 itu mobil apa Porsche pernah Porsche Porsche pertama kali mobil Porsche mobil yang hobi lu itu tapi sebelum itu gue pernah mau beli mobil pertama kali itu smart jalan smart yang mercy iya itu pertama kali mobil gue yang gue beli kenapa lu gue beli smart jadi lagi mampir garasi teman mobil lu banyak banget nih John ada 20an deh terus gue liat satu di ujung nih lucu banget nih kok dia punya gue kaget juga bisa mobilnya supercar-supercar gitu kan lu dijual gak ya lu mau yaudah buat lu aja gitu ya dikasih dikasih harga tapi gue bilang kalo gue jual gak apa-apa gak apa-apa untung tapi wah untung John serius untung jauh John itu ibaratnya kan gak laku lah tanda kutip tapi gue dapetnya jauh banget di bawah pasar John itu smartnya tahunnya bukan smart-smart yang modern sekarang tahun 2003 John yang pertama-tama keluar ya pertama banget keluar 2003 masih hype-hype nya itu masih goreng ya 2003 tuh oh iya 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 nah itu ya gue jual dari situ deh nabung-nabung nabung-nabung jadilah ini rumah ya berarti jual beli mobil ternyata bisa menghasilkan ya ya alhamdulillah ya iya kan gokil ya besok-besok nih yang nonton nih jadi tukang jual beli mobil nih ya makelar 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 apa tips and tricknya oh ini sebenernya sih jangan money oriented oke jadi yang gak semua itu itu duit gitu kadang-kadang kita kalo berteman sama orang kalo kita gak bisa dapet duit disini kita bisa dapet linknya mereka apa gimana gitu berarti misalkan gue punya duit gue bisa doang beli harga retail lu oh bisa besok lu bisa besok lu bisa aman jo jadi jangan di ambil cuman ya jo aman 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 spesial pokoknya spesial ya nanti kita kumpulin dulu duitnya duitnya belum ada ya mudah-mudahan bisa gitu kan bini lu tapi support ya oh support support tapi ganteng ganti mobil gini kaget gak deh enggak lah emang dari bini lu dari dulu udah dari dulu udah dari dulu udah tau deh oh berarti lu mulai udah tahun berapa sih ini si Bisaboy ini kalo websitenya sendiri sih 2010 tapi jualan dari tahun 2000 berapa ya 2005 kali ya 2005 kayaknya hmm bisa gak orang jual beli mobil tuh gak punya moral tapi ya bisa jangan jadi maklar aja kayak gue maklar ya iya lu jatuhnya awalnya maklar iya awalnya maklar bantu-bantuin orang oh awalnya maklar orang mau cari apa oke coba gue cariin dapet suka orang mau jual apa sini coba gue bantuin sepatu oh iya ada ini gak sih tipsnya minimum lu cuan berapa gitu siapa tau deh berapa persen dari harga mobil tuh gak ada kalo yang baru-baru mau mulai gitu misalkan sebenernya tergantung si penjual aja lah ntar gimana ini aja gimana sama-sama nyamannya aja win-winnya hmm karena kadang-kadang gak bisa dipatokin sih penjual gak ada patokan resminya ya gak bisa kayak cuannya minimal 10 juta gitu gak gitu ya tergantung sih kadang-kadang mobil begitu kan ada yang oke misalnya saya terimanya bersih 500 juta kalo di atas itu buat kamu berapa oh gitu tergantung kita jagonya jualnya peraneh aneh gak lu dapet penjual wah banyak sih penjual aneh paling lu inget apa pembeli deh pembeli dari lu pembeli apa ya Jon mesti inget-inget aja gitu tapi macem-macem lah kita ketemu orang kan banyak banget kan iya macem-macem iya oke sepertinya sudah mulai gelap nih raw people ya ya terimakasih boy udah mau main ke tempat lu ya sama-sama nanti kalo ada mobil baru lagi boleh gue dijak jalan-jalan ya boleh dong ayo dong katanya lu lagi mesen mobil lagi kan apa iya ada ada udah laku tapi ya udah laku gila ini gokil ya the real penjual beli mobil belum dateng barangnya mobil udah laku cuy gokil siap udah main-main Jon terimakasih ya terimakasih raw people sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe follow juga bisa boy ya kan boy pablo ya kan roy record signing out boys signing out kera ya kan ya kan kera